Intro Keluarga besar Polo Wijo Gosari Group malam kemarin menggelar haul atau peringatan wafatnya salah satu pendiri Polo Wijo Gosari Group Haji Ahmad Mudhar Syah di Masjid Akbar Mudhar Arifin, Jalan Raya Daniels Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Tercatat sekitar 2.100 undangan yang tertiri dari warga sekitar, keluarga, hingga kerabat dekat dari berbagai daerah ini berbondong-bondong datang ke salah satu pendiri perusahaan raksasa yang bergerak di bidang pertambangan hingga pembuatan pupuk dolomit tersebut. Meski Masjid Mega tersebut belum seberapa jadi, tak menyurutkan antusias warga sekitar, keluarga, hingga kerabat dekat yang datang untuk mendoakan sosok yang dermawan, tak pelit ilmu, dan dikenal, peduli dengan peradaban Islam tersebut. Bahkan tak hanya warga dan kerabat yang datang, beberapa kiai-kiai ternama di Jawa Timur pun turut hadir untuk mengiringi zikir dan isti gosah, mendoakan mendiang Haji Ahmad Mudhar Syah. Sebesar saja seperti Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akyar, hingga pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat Kiai Haji Abdul Ghafur. Di mata keluarga, haul atau peringatan wafatnya orang yang dicintai seperti Haji Ahmad Mudhar Syah memiliki nilai tersendiri hingga syarat makna. Haji Ahmad Jauhar Arifin salah satunya. Adik dari Haji Ahmad Mudhar Syah tersebut teringat dengan kakaknya saat jatuh bangun membesarkan perusahaan Polo Wijo Gosari Group hingga sebesar sekarang ini. Bahkan menurut Haji Ahmad Jauhar Arifin, mendiang kakaknya tersebut pernah punya mimpi membuat masjid yang nantinya bisa menjadi pusat peradaban manusia. Ia bersyukur masjid yang diinginkan Haji Ahmad Mudhar Syah yang diberi nama Masjid Akbar Mudhar Arifin tersebut akan selesai dibangun. Dari segi dunianya kita mengikat yang muda, pada saatnya kita itu nanti akan ke sana. Untuk itu hidup bukan untuk dunia, akhirat. Makanya kita karena kita itu pengusaha, kita belanjakan harta kita untuk menang akhirat. Kita bangun masjidnya, kita bangun pendidikannya, kita bangun umatnya. Pada almarhum, ya kita minta kenampunan. Pada waktu di Singapura dulu, saya usah patahnya, sudah tinggalkan urusan dunia kita yang uruskan. Kita bangunkan nantilah, insya Allah istana di surga ini kejadiannya. Selain itu, Rizal Suryanto, anak kandung mendiang Haji Ahmad Mudhar Syah, mengenang mendiang sebagai sosok yang dicintai warga dan peduli dengan peradaban Islam. Betapa tidak, mendiang ayahnya tersebut sudah bermimpi membuat masjid, 5 tahun lalu sebelum meninggal. Ia ingat dengan perkataan ayahnya tersebut, bahwa ingin membuat masjid yang tak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga menjadi pusat peradaban di kawasan Pantura. Sebelum tahun 2012, Pak Mudhar itu sudah ingin dengan Pak Arifin, ingin membuat masjid yang mana masjid ini bisa menjadi panutan umat, bisa menjadi budaya, kemudian bisa jadi peradaban di sekitar Pantura. Karena Pantura ini, terus terang, banyak fasilitas yang memang belum memadai, karena semua berpusat ada di Surabaya. Nah, Pak Mudhar ingin menciptakan peradaban di Pantura yang bisa mengayomi masyarakat Pantura, yaitu dengan adanya masjid ini. Bahkan salah satu ulama ternama di Jawa Timur, yaitu Kiai Haji Abdul Gofur, pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat Lamongan, juga punya kenangan dengan Haji Ahmad Mudhar Syah. Sebab mendiang Mudhar Syah yang berjasa mengajarinya menjadi penambang dolomit sukses, hingga Kiai Gofur memiliki sekitar 200-an hektare gunung mengandung dolomit, yang sampai saat ini menjadi sumber kekayaan pondok pesantren yang diasuhnya. Sebetulnya yang mengajari pondok Sunan Derajat bisa kerja itu Pak Mudhar Arifin ini. Saya diajari beli gunung mulai tahun 80-an, saya beli gunung dapat banyak sampai 200 hektare, itu yang ngajari dulu Pak Mudhar. Gunung Dolomit sekarang pondok Sunan Derajat kaya, karena gunungnya lebih hampir 200 hektare digali tiap hari oleh anak saya untuk membangun pondok. Ya Alhamdulillah hal itu sendiri kan bermakna sebuah kegandrungan terhadap soleh bulhal, karena punya kebaikan-kebaikan, amal soleh mungkin dari segi sosial yang prima ya, yang baik, dan perilaku-perilaku yang terpuji, itu sebetulnya pelajaran dari haul. Tahun ini haul mendiang Haji Ahmad Mudharsya memasuki tahun ke-8. Keluarga berharap acara haul tersebut bisa selalu dikelar untuk mengenang sosok pengusaha sukses yang dermawan dan peduli dengan peradaban Islam tersebut.